Nah, diameter 60, panjangnya 2 meter. Ini meriah terbesar yang ada saat ini di Museum Perjuangan Berakyat Jambi. Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Ibu, Kepala Museum Perjuangan Berakyat Jambi ini. Ibu, tadi diserahkan Meriam ya. Meriam dari salah satu rumah mantan Kepala Korem ya. Koreng Gapu Jambi dari Kota Baru diserahkan ke Museum Perjuangan Berakyat Jambi. Bisa diceritakan, Ibu, sedikit? Meriam ini adalah yang sebelumnya berada di rumah mantan Korem Gapu Jambi. Iya, mantan Dandrem ya. Dandrem Gapu Jambi. Yang sekarang rumah itu tinggal, tidak ada kena anak-anak, sudah tidak ada Gapu Jambi lagi. Iya, amin. Maka oleh Dandrem sekarang, Garku 042 ya, Pak, ya? Garuda Putih. Garuda Putih, bewa stafnya Pak Budi, menyerahkan Meriam ini tadi, pas pembukaan pameran kontak Korem kami, yaitu akhir sejarah, satu cerita sejarah pesawat Katalina. Iya, iya, iya. Kalau menurut gadis kami tadi, itu bukan akhir satu cerita sejarah, tapi itu awal. Dari satu, mulainya kita kenalasi muda untuk melestarikan, dan mengalir lagi bagaimana kita menghadapi ini masa pandemi ini untuk berjuang melawannya. Kalau orang dulu berjuang melawan menggunakan senjata pesawat itu untuk ransumnya para pejuang, Sekarang bagaimana kita berjuang melawan kursi-kursi, koleksi-koleksi yang ada di kursi ini. Mau perkenalkan koleksi bekas pejuang ini ke masyarakat, Bu, ya? Ya, masyarakat. Dan juga anak olah-olah muda ini yang penting, Pak. Iya. Nah, Meriam ini pas saat tadi dicerahkan oleh Dandrem. Ini memang Meriam digunakan waktu pertempuran dulu, Bu, ya? Ya, yang berangkat tahun 1945, ini, Pak. 1945, mana ini tahunnya? Ini, Pak. Ini belum dipersihkan. Iya, iya, iya. Nanti kalau koleksi ini, kami akan membuat keduk-kedukannya. Setelah itu nanti kita konservasi, kita rawat. Inilah, karena ini. Kenapa baru diserahkan sekarang ini, Bu? Kan sudah lama ya di sana, ya? Iya, memang sudah lama. Ini betulah mungkin... Prosesnya panjang, ya? Bukan, bukan itu, Pak. Mungkin karena ini Dandremnya orang Jambi, kan, Pak? Mungkin gitu juga, Pak. Iya, iya. Karena ini asal sejarah, kan? Asal sejarah. Saya, Pak, terima kasih sekali dengan Pak Dandrem. Kebetulan putera daerah. Dan juga juga sangat peduli dengan daerahnya sendiri. Iya, iya, iya. Termasuk tadi, Pak Meran, puing-puing pesawat Katelina, ya? Iya, puing-puing pesawat Katelina itu diserahkan oleh Bapak Bu Nawang. Iya, tahu kita bu... Saya pun sudah pernah bikin videonya itu, Pak Gunawan. Itu puing-puingnya cuma sedikit, Bu. Dulu katanya banyak diangkat. Sisanya di mana itu? Nah, itu saya tidak tahu lagi, Pak. Belum-belum ini, belum terdeteksi, Bu, ya? Itu yang dikasih Pak Gunawan itu baru, Pak. Iya, iya, iya. Tapi terima kasih sekali. Masih ada puing-puingnya itu untuk bisa kita gali dan kita kaji, Pak. Ada yang lain, Bu, ini meriam serupa yang mungkin masih berada di tangan masyarakat atau di mana yang perlu sampai ke sini? Saya berharap meriam-meriam atau koleksi-koleksi yang masih ada di tangan masyarakat. Bukan meriam saja, kita ini kan ada tiga museum. Iya, iya. Kalau museum perjuangan Raja Jambi ini adalah museum khusus. Khusus. Tentang histori. Histori perjuangan. Kalau museum geta laras itu tentang filologi naskah, kajian religi. Kalau museum si Kinja itu sepuluh jenis koleksi, museum umum. Saya minta, apapun jenis koleksi, Pak, itu pakaian, yang masih pakaianografi, tentang biologi, tentang arkeologi, tentang sejarah, mata uang, filologi, keramik, seni rupa, dan teknologi yang masih ada di tangan masyarakat, yang tidak bisa dirawat, lebih baik. Diserahkan ke museum. Bukan diserahkan. Kami ada tiga, Pak. Boleh dititip. Boleh dititipkan. Boleh diserahkan, diibahkan, dan juga boleh diganti rugi. Ganti rugi. Oh, kalau ada ganti ruginya, Bu. Iya. Kebanyakan itu di museum si Kinja itu ada arimau, adiah dari mantan gubernur kita dulu ada juga. Juga ada adiah-adeah mengenai pakaian. Ada juga masyarakat yang menyerahkan tanpa ganti rugi, kan gitu, Pak? Banyak, Pak. Banyak, ya. Banyak, Pak, yang menyerahkan tentang pakaian. Tapi ada juga yang diganti rugi, Pak. Iya, iya, iya. Kalau disitu jumlah koleksinya lebih kurang 7.899, 10 jenis koleksi. Kalau disini baru 400-an. 400-an. Itu khusus sejarah. Banyak sekali koleksi di museum sejarah perjalanan rakyat Jambi ini, Bu. Banyak, Pak. Seperti apa, Ibu, mengundang masyarakat supaya bisa berkunjung ke museum ini, Ibu? Sebelum pandemilah. Gini, Pak. Melalui kegiatan pameran. Kita mengajak masyarakat, komunitas, guru-guru, dan juga anak-anak. Jadi kalau museum ini sebagai tempat serana bermain, edukasi, tempat untuk kajian jumlah pengetahuan, tempat ber-nortalgia. Iya, iya, iya. Ini dulu lapangan kosong, Pak. Ini lapangan kosong dulu. Ini kan namanya lapangan banteng dulu, ya. Terus sekarang dibikin museum. Saya sering lewat sini, saya tinggal belakang nih Pak. Sekarang ada banyak koleksi di sini ya? Ada banyak koleksi, kalau di sini kebanyakan senjata. Senjata. Pakai-pakai yang terkenal oleh Pakai Pembuatan Jumat. Dan keralatan... Termasuk peninggalan Sultan Taha. Ada juga di sini, ada selepang merah segala macam, saya lihat. Memang menarik ini. Saya minta kepada para pejuang kita. Mantan-mantan pejuang, keluarganya. Dan juga orang-orang tua kami. Kami ingin melihat, kalau masih ada dekat-dekat, pakaiannya di sini pakai waktu pejuang dulu, topi atau apa itu. Itu masih ada, Bu, ya? Ya mungkin, itu saja masih banyak di tangan para pejuang. Kalau ingin kita kaji lagi, kita dalami lagi, kita lihat untuk dikaji oleh masyarakat, oleh anak-anak kita, anak pula muda, komunitas. Karena jauh lebih penting diletakkan di museum ketimbang disimpan. Karena Jambi memiliki riwayat sejarah perjuangan yang luar biasa. Contohnya ada, Pak, mesin cetak uang. Nah, ya, itu menarik, mesin cetak uang itu. Itu ada di museum Seginjai. Ada di museum Seginjai. Katanya, Pak Tijami dulu pernah dilakukan percetakan uang. Nah, ada, Bu? Ada. Tidak, maksud saya bentuk uangnya. Nah, itu yang belum kamu ditemukan, Pak. Itu yang belum kami dapat. Kalau mesinnya ada. Mesinnya ada, tapi uangnya masih uang Sumatera Barat yang ada di Jambi. Jadi cetak di Sumatera Barat. Tapi yang uang. Ori Jambi. Belum ada. Saat itu diperkirakan mau dicetak di sini, ya. Masih ada di tangan masyarakat. Diperkirakan di daerah mana, Bu? Sekitar, apa namanya? Ya, masih menyimpan masyarakatnya. Daerah Bungo, ya. Tebo dan Bungo. Jadi saudara sekalian masyarakat bunga dan tepuk bila memang ada menyimpan koleksi uang kertas ya Ori yang pernah dicetak di Jambi diperkirakan tahun berapa itu bu? 1945-1945-1950 tolong diserahkan ke Museum Negeri Jambi Karena di Jambi ada mesin cetak uang Ada di museum itu mesin cetaknya tapi bentuk fisik uangnya yang belum tahu sayang sekali Ada lagi bu koleksi yang lebih menarik lagi? Kalau di museum si Genja itu banyak Banyak yang tidak di sini bu? Slempa merah Peralatan senjata Kampil Kampil Slempa merah Tanjap tim Tanjap timur Tanjap barat Itu banyak senat yang tenang Tombak Banyak Yang dipakai oleh petua kita disitu Peninggalan dari almarhum pahlawan nasional kita Sultan Taha Ada Pak Masih ada yang mungkin yang belum diserahkan? Ya semuanya sudah ada di sini Tapi mungkin yang ada dengan keluarganya sudah terang Tapi kami yang belum menemukan pakaian Pakaian Sultan Taha Itu yang di dalam Masuk-masuk ikat saya yang lain Oh yang lain Jadi para ahli waris Pak lawan nasional Sultan Taha Yang paling kali menyimpan Pakaian-pakaian ini Tempat lain mungkin Bisa diserahkan ke museum Menambah koleksi di sini Ibu satu lagi ibu Ini kan kondisi pandemi ini Masyarakat kan memang Diwajibkan untuk Lebih banyak berdiam di rumah Sementara museum juga ada kegiatan Seperti apa Untuk memasyarakatkan Kemudian bagaimana koleksi ini Bisa dinikmati oleh masyarakat Apakah mungkin ibu tayangkan lewat virtual Atau bagaimana Atau memang stop dulu Kegiatan untuk di sini Enggak Pak Enggak ya Kita tetap nasanakan kegiatan Tapi sesuai dengan Bukus COVID Dan protokol kesehatan Sesuai protokol kesehatan Seperti pameran tadi Ya pameran tadi Kita cuci tangan Pake sanitas set Kalau tidak pakai masker Seperti saya Misalnya di wacara Ini akan pakai masker Nah ini tidak boleh Kita pakai masker Kita kan tetap jaga jarak Dan kita tetap jaga jarak Dan pengunjung yang masuk ke ruangan itu Tidak boleh terlalu banyak Paling banyak 10 orang 10 orang baru Antrian Yang antrian pun jarak Tidak boleh berdetek-detek Dan juga lombak-lombak pun diadakan Ada yang online Lewat Youtube Lewat IG Lewat akronya Ada Ada juga yang Bertatap muka Tapi sesuai dengan Lombak Lukis Lukis ada Lombak Youtube ada juga Kemarin di musim kita ada Lombak karyanya Lombak fotografer Lombak output Plot Ini bikin plot Alhamdulillah Ya Sekarang ada Kita ikut kemarin dulu Sekarang lagi ada Lombak Di musim seginjanya Ada lombak Cita Tari Tingkat SMP Dan SLPA Ada juga Lombak Lombak Nyanyi Idol Lombak online Itu Anak SMP Di sini juga banyak Dikir Oke ibu ini kembali ke Meriam ini tadi Setelah ini Ada lagi koleksi Meriam kita Ada satu ya disitu ya Itu dari mana itu Itu dari Dia kan dari Pejuang kita juga Dari angkatan 45 Ada juga di musim seginjanya Ada juga Semuanya dengan maksud ini Sudah delapan Sudah delapan Saudara sekalian Jadi Pemerintah daerah Jambi Melalui museum Musim perjuangan Sudah mengoleksi delapan Di sini Dari dua Yang sisanya di musim seginjanya Di musim seginjanya Jadi totalnya delapan Delapan meriam Yang sudah di koleksi Tapi ini yang terbesar Ini meriam terbesar Ini beratnya tadi Diperkirakan berapa ton ini Nggak tahu Nggak ada ditimbang Panjangnya ada sekitar Ini dua meter setengah Dua meter setengah Ini besar saudara Bisa disut Nah ini Cukup besar Satu Dua Dua kilan Nah panjang nih Diameter 60an nih Diameter 60 Panjangnya dua meter Ini meriam terbesar Yang ada saat ini Di museum Perjuangan Berakyat Jambi Oke saudara sekalian Demikian Perbincangan singkat saya Dengan Ibu Dr. Anda Nur Hayati Nur Laini Pak Nur Laini Maaf Ibu Kalau orang lebih mengenal saya Ibu Tenggulu Ibu Tenggulu Oh iya Ibu Tenggulu Jambi Nah saya menulis buku Menenai Tenggulu Jambi Ya beliau ini juga penulis buku Tenggulu Jambi Pendutuk Kepala Warisan Budaya Jambi Nah kapan-kapan kita ngobrol tentang Tenggulu Bu Oh iya Nah jadi beliau ini juga Kepala Museum Perjuangan Rakyat Jambi Museum ini adanya di depan Boleh disut Di depan Buskesmas Putri Ayu Jadi gampang sekali Disini ada koleksi pesawat Tadi yang dipamerkan Kalau mau berangkat boleh tak serangkan Ini kan Tidak bisa terbang buku pesawat Gratis pak Oh gratis ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya